Marcial Peak 3185. Bintang-bintang itu berkilauan dan abadi, tetapi mereka dihancurkan satu demi satu, menghilang seolah-olah tangan tak terlihat sedang menyapu bersih mereka dari langit berbintang yang luas. Wu Heng tidak tahan lagi, menggertakkan giginya dan berteriak, Yang Kai. Sekarang, pertempurannya dengan Yang Kai benar-benar jatuh ke posisi yang tidak menguntungkan. Tidak hanya dia kehilangan langit berbintang yang luas, tetapi dia juga kehilangan lima bintang kultivasi di bidang bintang desolate besar. Jika pertempuran diam ini berlanjut seperti ini, dia pasti akan kehilangan semua yang dia miliki dan hatinya akan dipenuhi dengan penyesalan. Jika dia berhenti ketika dia menemukan bahwa Star Master of Hangluo Starfield telah lahir, mungkin dia tidak akan harus berurusan dengan begitu banyak masalah yang merepotkan. Namun, pada saat itu, dia telah menggertak Yang Kai untuk menjadi Master Starfield, bahkan tidak menempatkannya di matanya. Faktanya, ketika dia meminta Yang Kai untuk menyerahkan Hangluo Starfield, kebencian di antara mereka sudah ditempah. Penyesalan tidak berguna sekarang. Tidak peduli apa, dia harus menyingkirkan Yang Kai terlebih dahulu. Bahkan jika dia harus menderita lebih banyak kerugian, akan sulit untuk menoleransi dia melakukan apapun yang dia inginkan di wilayahnya sendiri. Dengan pemikiran ini, Wu Heng tidak lagi ragu-ragu dan membagi perhatiannya untuk menyelidiki situasi Yang Kai. Di langit berbintang yang jauh, Wu Heng dengan cepat menemukan sosok Yang Kai, dan ketika dia melihat apa yang terjadi, dia tidak dapat menahan diri untuk tercengang, apa ini? Lebih dari setengah bintang kultivasi ke-6 telah menghilang, dan di atas bintang kultivasi yang rusak ini, monster hitam raksasa yang tampak seperti kecebong perlahan menelan bintang kultivasi sepotong demi sepotong, seolah-olah sedang memakan kue yang lezat. Dalam sekejap mata, potongan besar bintang budidaya lainnya telah menghilang. Bahkan dengan pengalaman luas Wu Heng, dia tidak dapat mengidentifikasi apa monster hitam ini, tetapi ketika dia melihatnya, dia tidak dapat menahan perasaan takut. Yang Kai, yang duduk bersila di punggung gun-gun, sepertinya merasakan sesuatu dan melihat ke arah langit berbintang, menyeringai. Pada saat berikutnya, Wu Heng muncul di depannya. Sebagai sekte master of the Starfield, tentu saja tidak sulit baginya untuk melintasi jutaan kilometer dalam sekejap. Dia mengangkat tangannya dan mengepalkannya, berteriak, mati. Kekuatan Starfield ini langsung dimobilisasi, berubah menjadi belenggu tak terlihat yang mengikat erat tubuh besar gun-gun. Tubuh bundar gun-gun tampak menyusut saat dia membuka mulutnya, giginya bergemeletuk saat dia berjuang. Yang Kai juga merasakan segunung tekanan menekannya, seluruh tubuhnya kaku dan tidak bisa bergerak, seolah-olah semua tulangnya telah dihancurkan oleh Wu Heng. Menjadi terlalu sombong di wilayah orang lain memang bukan hal yang baik, tapi, tindakan Wu Heng sekarang mungkin agak terlambat. Jika Wu Heng mampu bertindak begitu tegas di awal, mungkin dia akan memiliki kesempatan untuk menang, tapi sekarang, apakah dia benar-benar berpikir dia penurut? Bibir yang Kai melengkung menjadi senyum misterius. Ekspresi Wu Heng tiba-tiba berubah saat dia merasa bahwa belenggu yang dia kenakan pada mereka dihancurkan sedikit demi sedikit oleh monster hitam itu. Tidak, itu tidak rusak, itu telah menghilang. Sama seperti bintang kultivasi di depannya, Starfield yang dia panggil juga sedang dilahap. Asteris dong. Asteris getaran datang dari lubuk hatinya, dan sosok Yang Kai tiba-tiba kembali normal, gerakannya menjadi bebas lagi. Kamu bisa melakukannya. Wu Heng tertegun sejenak. Dia datang ke sini dengan tekat untuk membunuh Yang Kai, tetapi setiap kali dia tertunda di sini, melahap Heng luo Starfield tidak akan terbendung. Kerusakan yang disebabkan oleh kecepatan melahap yang mengerikan adalah sesuatu yang tidak bisa dia tanggung. Awalnya, dia telah merencanakan untuk membunuh Yang Kai secara langsung dan kemudian kembali untuk menghadapi Heng luo Starfield, tetapi siapa yang mengira bahwa rencana ini akan gagal. Monster bola hitam ini jauh lebih sulit untuk dihadapi daripada yang dia bayangkan. Itu bahkan bisa menelan kekuatan Starfield ini. Sementara Wu Heng masih linglung, Gungung tiba-tiba bergegas ke arahnya, tubuhnya yang tampak gemuk menampilkan kelincahan yang tak terbayangkan. Ketika Wu Heng sadar kembali, sebuah mulut besar yang dipenuhi taring muncul di depannya. Retakan. Saat mulut tertutup, sebagian besar kekosongan menghilang. Dahi Wu Heng dipenuhi keringat dingin saat dia muncul di lokasi lain. Jika bukan karena fakta bahwa dia adalah Master Starfield dan dapat dengan bebas melakukan perjalanan melalui kekosongan ini, dia kemungkinan akan menderita bencana. Berdiri di punggung gungun, Yang Kai mencubit pinggangnya dan tertawa, ini rumahmu, kenapa kamu lari? Cepat dan bertarung, bajingan. Bocah kecil, jangan bertindak begitu arogan. Hati Wu Heng dipenuhi amarah, seperti gunung berapi yang siap meletus kapan saja, tetapi dia masih mempertahankan ketenangannya, tidak membiarkan kata-kata Yang Kai mengganggunya. Namun, apa yang dia katakan itu benar. Ini adalah wilayahnya, rumahnya, dan Yang Kai adalah seorang pencuri dan bandit yang telah menyusup ke rumahnya. Ketika tuannya datang untuk berurusan dengannya, dia tidak hanya tidak menunjukkan tanda-tanda bersalah, dia bahkan memprovokasi dia. Hal semacam ini tidak dapat ditoleransi oleh siapapun. Wu Heng memusatkan perhatiannya dan mengulurkan tangannya, memadatkan ribuan aliran cahaya menjadi tombak. Ini bukan artefak Kaisar, tetapi manifestasi dari energi bintang yang memenuhi bagian langit berbintang ini. Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa itu adalah energi dunia dari langit berbintang ini. Tentu saja, itu bukan energi dunia dari seluruh grid desolate Starfield. Meskipun Wu Heng adalah penguasa grid desolate Starfield, itu bukan tugas yang mudah baginya untuk memobilisasi seluruh Starfield. Ini juga sesuatu yang sulit untuk dicapai oleh Yang Kai. Meski begitu, kekuatan yang terkandung dalam tombak ini bukanlah masalah kecil. Paling tidak, itu berisi kekuatan langit berbintang dalam radius 10 juta kilometer. Ini adalah sesuatu yang hanya bisa dicapai oleh Starfield Master. Tombak, Kilat, Guntur. Tombak itu berubah menjadi ular beludak yang ganas, memadatkan kekuatan untuk menghancurkan dunia dan langsung tiba di depan Gun-Gun. Tubuh Yang Kai tiba-tiba membeku, rambutnya berdiri. Jika serangan yang menghancurkan bumi ini adalah ular berbisa, maka pada saat ini, Yang Kai merasa seperti dia telah berubah menjadi katak, menghadapi musuh alaminya. Meskipun dia telah siap secara mental untuk saat ini, menghadapinya secara langsung masih cukup merepotkan. Gun-Gun Yang Kai mengangkat kakinya dan menginjak punggung Gun-Gun. Gun-Gun membuka mulutnya dan menelan serangan mengerikan ini. Wu Hang mencibir di wajahnya saat dia diam-diam menatap monster raksasa yang hitam pekat itu, tetapi segera senyumnya menghilang. Adegan dia membunuh lawannya dalam satu pukulan tidak muncul. Tubuh monster hitam raksasa itu hanya berguling beberapa kali sebelum retakan muncul di punggungnya. Bahkan retakan itu dengan cepat menutup. Matanya melebar, hampir curiga bahwa dia salah. Serangan yang dia ringkas dengan kekuatan Steri Sky selama puluhan juta kilometer ini telah dengan mudah dinetralkan. Apa-apaan monster hitam ini, bagaimana itu bisa memiliki kekuatan seperti itu? Apa yang dia tidak tahu adalah bahwa tepat ketika Gun-Gun menelan pukulan yang menghancurkan bumi ini, aliran cahaya melesat melintasi langit di dunia batas kecil misterius, hampir menembus seluruh dunia. Aliran cahaya ini mengeluarkan aura yang menghancurkan dunia, menyebabkan semua makhluk hidup di batas kecil misterius mengangkat kepala mereka dalam pemujaan. Saat aliran cahaya melintas, itu meninggalkan bekas yang dalam di langit batas kecil misterius, seolah-olah telah dibelah dan tidak akan menghilang untuk waktu yang lama. Serangan dunia adalah sesuatu yang hanya bisa ditentang oleh serangan dunia. Serangan Wuhan, yang telah memadatkan kekuatan langit berbintang dalam radius 10 juta kilometer, sangat menakutkan, tetapi batas kecil misterius sekarang menjadi dunianya sendiri, dan hukum dunia dan energi dunia yang dikandungnya tidak jauh lebih buruk daripada Starfield. Bahkan, mereka bahkan melampauinya. Satu-satunya perbedaan adalah ukurannya. Wuhan ingin menggunakan serangan ini untuk menghancurkan batas kecil yang misterius, tapi itu hanya angan-angan di pihaknya. Batas kecil misterius sudah cukup untuk menelan serangannya, dan dari kelihatannya, tidak hanya tidak menyebabkan banyak kerusakan, itu juga akan memberikan efek bergizi. Yang Kai mengangkat telinganya dengan jari kelingkingnya dan mengejek dengan keras, serangan yang begitu lembut, apakah kamu mencoba menggelitikku? Diam, Wuhan menjadi marah karena dipermalukan. Bagaimana Yang Kai bisa membiarkannya melakukan apa yang dia inginkan? Dia berteriak lebih keras, sebagai Starfield Master, tuan muda ini benar-benar merasa malu padamu. Jika ada yang berani bertindak begitu lancang di rumah saya, saya akan memukuli mereka dengan sangat buruk sehingga bahkan ibunya tidak akan mengenali mereka. Kelancangan, Yang Kai mencibir, aku kurang ajar, jika kamu punya nyali, datang dan pukul aku. Meskipun Wuhan tahu bahwa Yang Kai mencoba memprovokasi dia, dia masih tidak tahan lagi. Dia hanya bisa merasakan pikirannya berfluktuasi hebat dan matanya memerah. Meskipun kata-kata Yang Kai sombong, ada satu hal yang benar tentangnya. Tidak dapat membunuh pencuri dan bandit di wilayahnya sendiri benar-benar memalukan. Karena itu, dia tidak mengatakan apa-apa lagi dan hanya melambaikan tangannya, menyebabkan cahaya kecil muncul di masing-masing tangannya, memadatkan kekuatan bintang dan mengubahnya menjadi serangan kilat yang bergemuruh ke depan. Meskipun dia tidak tahu apa binatang hitam pekat itu, dia secara naluriah merasa bahwa itu tidak sekuat kelihatannya. Bahkan jika itu bisa menelan serangannya, harus ada batasnya. Luka di punggungnya yang perlahan menutup adalah bukti terbaik. Bukannya dia tidak bisa memberikan kerusakan apapun padanya, hanya saja kerusakannya tidak cukup. Karena itu tidak cukup, dia hanya perlu memberikan sedikit lebih banyak kerusakan. Setidaknya satu pukulan akan cukup untuk menghancurkannya sepenuhnya. Kekuatan bintang-bintang bergegas ke arahnya dan ditelan ke perutnya lagi, menyebabkan dua luka lagi muncul di punggungnya. Di sisi lain, Gun-Gun tiba-tiba menjadi bersemangat. Tanpa instruksi yang kai, sebenarnya mengambil inisiatif untuk menerkam Wu Heng, tampaknya ingin menelannya juga. Bagaimana mungkin Wu Heng hanya duduk dan menunggu kematian? Mengandalkan kecepatan Master Starfield, sosok Wu Heng berkedip saat dia menghindari serangan bergulir, memadatkan Star Force di tangannya untuk membentuk serangan. Dalam sekejap, dunia di dalam batas kecil misterius berubah secara dramatis. Garis-garis cahaya melesat melintasi langit seperti hujan meteor, dan kilat menyambar melintasi batas kecil yang misterius seolah-olah itu adalah akhir dunia. Terlepas dari kultivasi mereka, semua miliaran makhluk hidup ini gemetar ketakutan saat mereka bersujud di tanah dan memohon belas kasihan. Mereka bahkan tidak tahu bagaimana mereka telah menyinggung Master Dunia yang telah muncul sebelumnya, hanya berpikir bahwa Master Dunia marah, menyebabkan dunia berubah. Di atas laut, ombak naik dan turun, gurun retak, dan bangunan baru yang tak terhitung jumlahnya runtuh. Dalam sekejap, dunia yang damai menjadi penuh dengan bahaya. Semakin mereka memikirkannya, semakin mereka merasa bahwa rahmat ilahi ini seperti lautan dan rahmat ilahi ini seperti penjara.